there's not much to do assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu sehat dan selalu semangat ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah mumpung rumahnya belum laku terjual disini aku mau puas-puasin dulu beres-beres rumah sekalian juga mau bikin kenang-kenangan mudah-mudahan dapet orang yang cocok yang selalu ikhlas setiap hari ngerawat istanaku ini yang penuh dengan cinta dan juga kasih sayang masya Allah jadi sedih ya gak bisa ngebayangin kalau misalkan udah dibeli sama orang lain mungkin nanti aku cuma lewat-lewat doang dan pastinya rindu karena ini tuh rumah perjuangan dan juga penuh dengan kenangan doaku setiap waktu hanya ingin semuanya berjalan atas kehendak Allah kalau misalkan ini yang terbaik maka mudahkanlah kalau misalkan ini bukan yang terbaik maka bukakanlah jalan yang lain karena pagi ini kebetulan anak-anak pada libur di sekolahnya jadi guru-gurunya itu pada ikut acara hari ulang tahun kabupaten sukabumi nah pagi-pagi anak-anak tuh udah pada ikut sama suami ke pesantren ya teman-teman karena disana tuh tempatnya luas kemudian alamnya juga terbuka banyak mainan karena aku udah bawa mainan kesana sebanyak dua bok jadi mereka itu bebas disana nah yang paling aku suka ketika mereka disana tuh gak ada jajan gitu teman-teman karena disitu kan belum ada warung rumah ke rumah-rumah penduduk itu masih jauh jadinya aku lebih leluasa untuk beres-beres rumah ya teman-teman tadi aku awali di bagian tengah rumah dulu karena kalau misalkan terlalu pagi beres-beres di bagian depan agak sedikit gelap kemudian ngeri juga kalau misalkan tiba-tiba ada yang nongol di pagar gitu walaupun misalkan yang nongolnya entah itu orang gila atau misalkan siapa ya teman-teman karena masih banyak luang waktu kemudian ini spraynya juga udah beberapa hari gak ganti-ganti makanya sekarang kesempatan banget aku ganti dua-duanya nah karena spraynya itu bermotip gitu ya teman-teman makanya aku tutupin aja pakai bed cover kalau bed cover ini memang nyucinya gantinya itu gak satu minggu satu kali kayak gitu soalnya nyucinya susah ya aku nyuci secara manual gak pakai laundry dulu pernah punya pengalaman yang bener-bener menyebalkan gitu ya teman-teman ketika aku mencuci bed cover putih ini menggunakan jasa laundry ternyata pas dilihat-lihat mereka itu kayaknya cuma nyemprot-nyemprotin aja biar wangi tapi sewangi-wanginya pakaian yang tidak dicuci itu wanginya malah agak sedikit berbeda gitu agak bau-bau bercampur dengan pengharum nah kotorannya itu masih banyak makanya mulai dari situ aku gak mau lagi yang namanya nyuci menggunakan jasa laundry lebih baik aku mencucinya dengan tangan sendiri jadi lebih mudah sekarang tuh kalau misalkan pengen nyuci bed cover yang agak gede gini tinggal malam harinya itu kita rendam menggunakan sodium perkarbonat gak usah pakai sabun deterjen cukup sodium perkarbonat aja nah itu pagi harinya semua kotoran-kotorannya itu rontok tanpa harus dibilas sebenarnya tapi tetap karena sodium perkarbonat itu kan gak ada wangi-wanginya hanya membersihkan aja jadi kita harus bilas kembali menggunakan deterjen atau misalkan menggunakan pewangi pakaian kalau misalkan ditanya waktu yang paling enak untuk bersih-bersih rumah pasti aku ngejawabnya di pagi hari pagi hari itu udaranya sejuk ketika kita banyak gerak otomatis keringetan kalau siang hari keringetan langsung gak kuat gitu ya teman-teman ngebuka kostum nah kalau pagi-pagi hari itu lebih enak lebih sejuk kemudian semangat kita pun masih pul tadi malam kan pasti kita tidur jadi seolah-olah habis dicas habis istirahat tenaga kita pun kembali pulih badan kita pun bakalan seger kemudian digerakin nah keringat pagi hari itu bener-bener bikin badan terasa lebih sehat nah aku mengamati cara bersih-bersih atau waktu bersih-bersih yang paling banyak dilakukan kalau misalkan untuk orang-orang luar negeri gitu ya teman-teman aku sering banget nontonin channel-channelnya orang yang bersih-bersih di luar negeri khususnya jadi mereka tuh kayaknya bersih-bersih tuh dilakukan di hari sabtu jadi banyak banget yang melakukan bersih-bersih di hari sabtu mungkin karena orang-orang disana pada kerja kali ya kalau aku sih setiap hari rumah dibersihkan karena memang setiap hari ada di rumah jadi gak ada batas waktu hari apa harus dibersihkan nah ini mungkin gambaran untuk teman-teman yang bekerja di luar atau menjadi seorang ibu karir atau wanita karir jadi membersihkan rumah itu hari sabtu pagi biar pagi-pagi rumah udah kinclong kemudian siang harinya bisa ada waktu untuk keluarga nah katanya yang paling jarang dilakukan melakukan bersih-bersih yaitu di waktu malam senin atau misalkan di waktu hari senin pagi ya pasti ya teman-teman yang namanya kalau misalkan lagi kerja di luar hari senin pagi itu pasti sibuk aku sendiri ibu rumah tangga yang setiap harinya di rumah yang namanya hari senin pagi itu adalah hari yang paling sibuk anak-anak kembali sibuk setelah mereka santai di hari libur dan hari senin itu harus kembali lagi beraktifitas seperti semula dengan berbagai kedisiplinan yang dibikin oleh sekolah ataupun tempat kerjanya suami gitu teman-teman dan disini ibu rumah tangga lah menurut aku yang paling sibuk setiap harinya oh ya teman-teman setelah tadi aku bersihkan rumah bagian tengah sekarang lanjut aku bersihkan bagian dapur ini kebetulan untuk pagi hari ini libur untuk masak sarapan ya teman-teman tapi walaupun begitu cucian piring tetap ada tadi malam capek banget karena habis dari sukabumi habis perjalanan gitu makanya kalau misalkan badan udah gak kuat aku gak ngelakuin ritual malam ya kayak bersih-bersih di malam hari terutama nyuci piring karena kalau misalkan badan kurang pit dipaksain nyuci piring itu nanti suka pegel gitu nah inilah dapur aku yang pertama kali dibangun bareng rumah ini jadi sebelum ada dapur yang di luar ini adalah dapur yang aku gunakan dulu untuk memasak pokoknya untuk segala rupa ukurannya itu kecil ya teman-teman dan untuk modelnya juga agak sedikit jadul gitu bukan kayak yang sekarang kalau yang sekarang tuh pengennya semua warnanya itu yang cerah-cerah warna putih atau warna apa kalau dulu ya milinya yang ada aja di toko gitu teman-teman dulu belum mengenal sosial media sepertinya jarang banget nonton youtube atau nonton dekor-dekor rumah gitu pas bangun rumah ini pokoknya yang penting ada aja di toko semua tersedia alhamdulillah nah untuk bagian bawahnya udah lumayan keren ya teman-teman yang pengen aku ganti itu bagian keramik atasnya jadi udah beli keramiknya warna putih gak apa-apa ya teman-teman walaupun misalkan rumah ini mau dijual tetap keramik itu mau aku pasangin dulu gitu biar nanti yang beli merasa lebih semangat kemudian merasa juga cocok dengan harga yang aku berikan nah setelah bagian dalam rumah selesai kamar ruang tengah kemudian dapur udah bersih sekarang aku langsung berpindah ke bagian teras depan ini yang selalu aku lakukan setiap hari disini pokoknya nyiram-nyiram bunga itu udah merupakan kewajiban ketika udah beberapa bulan gak turun hujan Masya Allah ya teman-teman kita itu udah rindu banget sama yang namanya hujan kemarin aku keluar ke Sukabumi nganter Umi sama bapak itu selama perjalanan pokoknya kita gak bisa lama-lama ngebuka jendela mobil debunya itu banyak banget dan segitu kotornya polusi udara di luaran ketika musim kemarau seperti ini kalau di rumah sih gak terlalu kelihatan gitu ya teman-teman tanaman masih bisa warnanya itu masih hijau-hijau karena setiap hari disiramin dirawat juga tapi kalau di luaran bener-bener dari rumput-rumputnya udah pada mati pohon-pohonnya juga warnanya itu udah warna kecoklat-coklatan ya mungkin karena lama banget udah 3 bulan 4 bulan ini gak turun hujan gitu ya teman-teman mungkin kalau di tempat teman-teman ada yang udah hujan atau masih sama seperti aku sekarang tuh anak-anak juga kesian kalau misalkan sekolah kayaknya mereka itu setiap hari ya menghisap debu-debu gitu ya teman-teman dan katanya kota Jakarta sekarang udah paling parah ya yang namanya debu banyak juga yang sakit pernapasan mudah-mudahan gak sampai ke situ kalau di tempat aku alhamdulillah pohon-pohon itu masih ada masih hijau-hijau karena daerahnya itu belum terlalu kota tapi walaupun begitu kerasanya itu pas beres-beres di teras depan hampir semua furniture yang ada di depan kalau misalkan pagi-pagi mau dibersihkan itu udah penuh dengan debu dari mejanya kursi kemudian di keramik bagian pembatas juga sama untuk pagar depan rumah aku juga sama itu udah penuh banget sama debu mau disiramin pakai air tapi sayang kalau misalkan airnya takut gak cukup takut juga sumur di rumah aku kalau misalkan dikeluarin airnya terlalu banyak nanti malah susah untuk kita dapat air bersih nah alhamdulillah untuk saat ini sumur yang ada di rumah aku ini masih subur ya teman-teman masih ada airnya makin jernih juga mudah-mudahan deh hujannya itu cepat turun jadi gak terlalu kelamaan pokoknya pas beres-beres di musim kemarau ini yang namanya penyedot debu itu sangat berguna mau itu penyedot debu untuk kasur sopa karpet atau misalkan penyedot debu yang untuk lantai kayak gini ya teman-teman dan untuk menghindari debu-debu pada masuk ke rumah biasanya pagi hari setelah rumahnya dibersihkan aku gak lama-lama sekarang buka pintu kalau dulu pintu jendela itu sering dibukain biar udaranya pada masuk ke dalam nah sekarang lebih cepat ditutup aja karena debu-debunya itu cepat banget masuk ke dalam rumah nah aku saranin juga untuk teman-teman yang di rumahnya ada AC itu perlu banget dibersihkan penyaring kipasnya karena kalau misalkan debu-debu ini menumpuk pada celah-celah penyaringnya itu udara yang dihasilkan pun bakalan kotor nah itu sama aja kayak bikin udara kotor terus berputar di dalam ruangan rumah kita aku sendiri sekarang ini belum ya teman-teman belum ngebersihin AC insyaallah dalam waktu beberapa dekat ini mau cepat-cepat gitu dibersihin biar udaranya makin bersih nah ini juga salah satu cara aku ya teman-teman untuk membuat udara di sekitar rumah bersih ya dengan banyak tanaman tanaman ini berguna banget jadi kalau misalkan kita hanya melihat keindahan bentuknya ternyata mereka juga bisa menyegarkan udara atau membersihkan udara gitu jadi debu-debunya itu bisa mereka hisap kotoran-kotorannya dan mereka juga mengeluarkan oksigen yang bagus untuk kesehatan kita nah ini juga salah satu hal yang sangat penting ketika musim kemarau banyak debu ngepel ya teman-teman jadi ngepel walaupun memang ngepel ini pekerjaan setiap hari kalau di rumah aku habis nyapu pastinya ngepel tapi ada mungkin sebagian orang cuma nyapu aja di rumahnya nah ketika musim kemarau seperti ini harus dibarengi sama dua-duanya disapu iya dipel iya pel ini bisa mengambil debu-debu atau membersihkan debu-debu jadi debunya itu langsung nempel di kain yang basah dan jangan lupa sering-sering juga ngebilasnya jadi jangan sampai satu rumah dipel tapi gak dibilas-bilas gitu teman-teman itu sama aja kayak kita nyebarin kotoran di dalam rumah kita jadi kotorannya itu disebarin kemana-mana tapi kalau sekali ngepel langsung dibilas atau misalkan dapet beberapa kerami kayak gini langsung dibilas nah itu bisa untuk menghindari debu-debu yang ada di rumah Alhamdulillah ini masih pagi tapi pekerjaan rumah udah hampir kelar semua beres-beres rumah udah sekarang aku juga mau nyusul anak-anak ke pondok pesantren terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati